Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pelaksanaan AIMA ini Misi utamanya adalah untuk menjamin pencapaian standar mutu akademik institut Fakultas dan jurusan yang telah diterapkan secara konsisten dan berkerat Lembaga penjaminan mutu akhir-akhir ini disebukan dengan memberikan standar-standar mutu yang akan dibagikan kepada semua pihak institut yang nantinya menambahkan mata kuliah baru di setiap prodi namun tidak merubah dengan beberapa kurikulum di institut Dana ini sendiri berasal dari Dana DIPA Institut Agama Islam Negeri Palu Untuknya itu Ketua Panitia Nasaruddin Kadir Beliau mengungkapkan bahwa Saya sangat berharap agar kegiatan pelatihan AIMA ini akan berjalan lancar hingga malam nanti dan sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal Mutu itu sendiri sebagai continuous improvement yaitu perbaikan yang terus menerus Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang mengenai standar nasional pendidikan Perbaikan ini dilakukan bukan berarti tidak ada yang bermutu tetapi melainkan untuk terus memberikan kemajuan-kemajuan yang baik pada standar mutu Rektor IAIN Palu Prof. Dr. Haji Sagaf S. Petalongi MPD mengatakan Rektor Mungu ini salah satu instrumen yang penting itu dengan kataan pembuatan ini harus selalu dilakukan penyenggaran-penyenggaran dan penambahan penyelitian dibutuh semua pembuatan ini karena kata-kata diterimukan oleh malak kinerjaan Terima kasih Auditor internal Mutu Akademik Institut Agama Islam Negeri Palu yang dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu sebagai sarana untuk menambah atau menutupi tenaga auditor yang saat ini tenaga auditor menurun yang diakibatkan banyak tenaga auditor yang menjadi tenaga pekerja Pelatihan kali ini akan berjalan selama dua hari Ada pun peserta yang diundang merupakan ketua-ketua prodi Berapa dekan wakil direktur narasumber yang berasal dari Universitas Islam Negeri Malang narasumber yang dilibatkan merupakan auditor yang mana beberapa prodi di Universitas Negeri Malang 90% telah berhasil terakreditasi A Beberapa aktivitas yang diundang ini dimaksudkan agar peserta ini akan memiliki kompetensi yang sama untuk melakukan audit secara silang nantinya Karena tenaga audit dirasakan masih kurang Tujuan untuk memastikan bahwa ada tenaga-tenaga auditor internal Mutu Akademik yang memiliki kompetensi yang diharapkan untuk mencapai audit Mutu Akademik itu sendiri Karena saat ini tenaga auditor banyak yang menjadi tenaga pekerja Maka dari itu hal ini dilakukan agar dapat menutupi atau menambah auditor yang ada